Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mawarujambi menjadi perhatian khusus pemerintah. Selain rutin melaksanakan patroli, masyarakat juga selalu dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mawarujambi mendapat perhatian khusus pemerintah. Tim gabungan dari BPPD Mawarujambi bersama TNI Polri, masyarakat peduli api dan unsur terkait lainnya yang telah disiagakan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Mawarujambi. Ardanus, kepala BPPD Kabupaten Mawarujambi saat diwawancarai beberapa waktu lalu mengatakan, dalam satu minggu terakhir tidak ada titik panas yang terjadi di Kabupaten Mawarujambi. Namun pada minggu sebelumnya terpantau satu titik panas dan bisa cepat diatasi. Sejauh ini, wilayah yang menjadi kawasan rawan Karhutla di Kabupaten Mawarujambi, yaitu Kecamatan Kumpe yang merupakan lahan gambut. Karhutla Kabupaten Mawarujambi sekarang kami sudah memilih tahapan yang pertama, sudah mengeluarkan SK siaga darurat. Kemudian tahapan kedua, SK personil sudah, kemudian kami sudah melaksanakan apel siaga untuk kesejahteraan program kita untuk mengatasi rawan Karhutla di Kabupaten Mawarujambi. Ini panas untuk minggu ini tidak ada, tapi minggu kemarin tidak ada. Tapi masih aman? Masih aman, masih aman. Dan kami selalu melaksanakan patruli sekarang. Jadwal patruli dari BPPD Kabupaten Mawarujambi, kemudian MPA Masyarakat Ruli Api, kemudian dari PNI dan Polisi. Dirinya menambahkan untuk wilayah rawan Karhutla di Kabupaten Mawarujambi, yaitu ada lima kecamatan. Di antaranya kecamatan Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, Taman Rajo, Jaluko, dan Mestong. Namun demikian, seluruh wilayah di Kabupaten Mawarujambi juga tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim panas. Novia Butri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!